Intro Hey guys, it's me Alvin, and we're back with another video Semakin konsisten, sudah kan saya buat video setiap satu minggu Ada setiap video baru, sudah seperti yang saya janji Sebelum nih Bisa salah kalau orang sudah committed dengan dia punya kerja Lagi-lagi, terus passionate dengan apa yang dia buat Memang macam tutup Terus lagi-lagi kan paham mbak apa dia punya audience ataupun dia punya viewers Mau Anyway guys, in today's video saya akan read Hate comments dari orang-orang yang di luar sana tuh yang Tengok saya punya video, but at the same time Tidak suka saya ataupun benci saya Ataupun betul-betul tidak puas hati dengan apa yang saya buat So, saya akan cek satu persatu dari video-video saya yang saya sudah buat sebelum ini Sampailah video-video yang saya sudah buat sekarang Saya akan cek sama baca dari dua tempat, yang satu dari saya punya Facebook page Dan yang satu lagi dari YouTube saya lah Tapi kalau ada lagi kamu disini yang belum lagi tengok saya punya video yang Reading hate comments part 1 Saya akan leave to link di bawah nanti supaya kamu boleh cek lah So, tanpa membuang masa lagi mari kita start Baca Pembencian yang pertama Jangan tengok TikTok kalau enggak mau tengok Bikin panas juga kau nih Ini mesti budak-budak TikTok nih yang pikir komen yang oke saja Ataupun suka tengok orang yang bergelek-gelek depan kamera Jangan lakukan jenis-jenis sana, kopi mampus langsung sana Jangan tengok TikTok orang dan jangan lakukan kopi video, kopi lakukan video Wow, wow, wow Chill Kalau marah pun janganlah sampai tidak tersusun terus tuh Ayat Your video sucks, but you act like you're the best You can't even accept criticism Laughing emoji, laughing emoji I used to be your subscriber, but I can't deal with your awkwardness anymore The only thing that you're good at is to take out of videos without giving any credit to them And pretend like you're reacting to it And your so-called reaction video is just useless You can't even give your opinion towards the video What you do is just make fun of it And just geleng-geleng your kepala without saying anything LOL Without giving any credit Ramai YouTuber-YouTuber ataupun content creator di luar sana Kasih masuk video orang lain dalam video dorang Untuk konten dorang sendiri Tapi ada setengah saja yang tidak bagi credit Sebab mostly apa yang dorang react to is memes Selain itu macam 15 second punya video macam Vineska Ataupun video-video pasal isu-isu semasa Tapi melainkan kalau kau dapat semua ini benda dari satu sos sejak Dan memang patutlah bagi credit Tapi kalau kau dapat dari macam-macam tempat Sama siapa kau mau bagi credit Kalau semua orang pun post benda yang sama sana-sini And plus dorang sendiri pun ada juga yang tidak bagi credit Tapi ada juga setengah orang yang betul-betul rajin Yang disampai pergi bagi credit sama semua sos yang dia dapat Tapi at the end of the day semua terpulang sama to content creator sendiri Sama ada mau bagi credit ataupun tidak So next time kalau saya buat video pasal tiktok lagi saya bagi credit lah sama orang-orang yang gelek tuh Kalau kau benci Bruce Stanley pun jangan gak baga guna ayat kasar Kalau itu dapat kasih hilang setre... Setre... Dia it's okay, jangan kasih hancur Kalau saya benci dia, saya tidak akan post dia punya gambar di Instagram saya Kau mau kena post? Hidung penyek, ha ha muka tak handsome, aca-aca comel tapi tak comel Natanya memang aca ke cakap bahasa Inggris Ya kalau kamu tengok betul-betul kan dari side sebelah sini kan Saya punya hidung betul-betul nampak penyek Saya pun gak tau kenapa Terus kawan saya sendiri pun terus bagi saya gelaran ataupun panggil saya Squidward Confirm kamu di komen-komen nanti mengijik nih Tapi itulah tukar topik, kadang-kadang saya cakap Inggris dalam video saya Macam saya cakap disini juga Sebab saya mau kasih improve saya punya speaking Sebab saya tidak mau jadi macam ni We call all Malay We want protect our country Protect? Protect? Protect or... Outside... People... Protect people because my you Because my you... How nak cakap mana kan dia? Dumpang Mbak Elvin nih Kau sendiri pun gak original video Tapi kau kutuk video orang Apa lo kau nih? Suka orang lah Buat video gelek kah? Video makan pisang kah? Ramai betul loh kan Orang suka tengok video gelek nih Hei... Terus makan pisang Pisang apalah Kau pun tiru Pidipai punya idea Kalau kau sudah tepuk tangan dua kali Teriaklah meme review Cara edit spiral pun Banyaklah ceri-ceri kau tiru Pidipai Kalau kau boleh tiru orang lain Biar lepas si Gaman tiru Kalau dia kena sama nanti Bukan kau juga yang kena Kau mau kasih jatuh dia Bermaksud si Gaman tuh di atas kau Elvin Saya pun lost respect sama kau Lepas tengok video ni So Pidipai saja lah dalam dunia ni Yang boleh tepuk tangan dua kali Lepas tu edit spiral So siapa-siapa kamu yang di luar sana tu Yang buat video Lepas tu ada tepuk tangan dalam video kamu Lepas tu ada edit spiral dalam video kamu Means kamu tiru si Pidipai Saya bangga rakyat sabahan macam kau ni Sentiasa mempromosikan kebodohan kau Ha 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 Attention seeker kau ni Pok famous Kesian mama kau juga Kasih lahir kau Sakit Mama kau kasih lahir orang macam kau ni Sudah besar cuma tak mempromosikan Kebodohan diri sendiri Kesian pok pok famous Saya harap kau delete lah YouTube channel And Facebook page kau tu Sudah-sudahlah kasih nampak kebodohan kau Malu orang sabahan nanti Orang luar akan fikir orang sabah ni semua Suka mempromosikan kebodohan macam kau Satu saja yang saya rasa lawak sini dia punya Nama YouTube channel dia Nak menegur orang atau ingin memberi tunjuk ajar pada orang Bukan seharusnya menjatuhkan nama orang lain Setiap benda ada caranya Jangan react dengan apa yang anda ada pada setakat ni Adam Shamil yang begitu famous Sampai di luar dari negara Malaysia pun tidak macam anda Jangan terlalu bangga diri Duhai Elvin At the end of the day ke tanah juga kita Kembali Peace, I'm sure you have religion too Muah sabahkanlah diri anda sebaik-baiknya Pikirkan benar-benar bagaimana untuk menunjukkan rasa support ke atas orang lain In a good way First off, saya tidak pernah riak dengan apa yang saya ada setakat ni Ataupun yang saya sudah achieve setakat ni Saya bukan jenis yang suka show off dengan apa yang saya ada Sama apa yang saya sudah capai on public Saya lebih suka berdiam diri saja and keep things to myself Tapi melainkan kalau saya achieve something yang besar Dan mungkin saya akan share on public lah Sama disini saya heran apa kena mengena dengan religion tiba-tiba Tak bolehlah kata yang berada dalam satu pertandingan itu susah Semua yang bertanding pun ada peluang yang sama rata Melalui proses yang sama So, kurang bersetuju HAH Oke, kalau kamu mau tau tu komen tadi tu dari video saya yang kena kritik sebab cantik Serius, anda faham langsung apa yang tadi dia cakap tu Saya pun dah tau lah kalau dia tengok tu video saya sampai habis ke ataupun tidak Tidak Sama saya baru perasan yang dia pernah muncul dari saya punya video yang Reading hate comments part 1 Tak kisahlah bulan ramadankah baru nak sopan Kau bukan boleh puasa pun Oh, saya suka guy yang trip sama tryhard betul mau jadi kpop Oh, coba tengok gambar kau Gak payah kritiklah kok bukan sempurna juga Inilah Punca Sabah tidak pandai maju Berikan tepukan yang gemuruh untuk orang yang paling sempurna sama Dan telah majukan Sabah Anyway guys, itu saja yang saya ada untuk kamu Hari ini sebenarnya ada banyak lagi komen-komen yang seperti tadi itu Tapi nanti-nanti sejalah saya sambung cek sama baca tuh Mana tau ada bateri kan boleh juga saya masuk nanti Mana tau lah And maybe next time mungkin saya boleh baca komen-komen yang positif lagi Bukan yang negatif sejak macam yang tadi tuh So yeah So hope you guys enjoy this video Give this video a thumbs up if you liked it And don't forget to subscribe to my youtube channel And as always stay awesome And bye Sub indo by broth3rmax